Intro Salam saudara-saudara Kita akan belajar bersama-sama mengenai sebuah kebenaran firman Tuhan Namun sebelum itu kita bersatu dalam doa Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerahmu dalam kehidupan kami Dan saat ini Tuhan kami akan belajar bersama-sama mengenai kebenaran firmanmu Dimana Tuhan memimpin kami, urapi kami ya Tuhan Sehingga kami memahami dan mengerti dari setiap kebenaran firmanmu Terpuji namamu Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya Amin Oke saudara-saudara, kita akan belajar mengenai sebuah kebenaran firman Tuhan Itu dengan tema kita, Rok Kudus dalam pelayanan Yesus Rok Kudus adalah sebuah tindakan Allah Dimana ia mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada seorang Baik dalam batinnya melalui firman maupun melalui pengalaman hidup Rok Kudus itu menuntut orang percaya dalam hal kebenaran Kalau ditinja dari teks, dipimpin Rok Kudus Kata dipimpin menggunakan kata ago yang artinya memimpin atau menuntun Memimpin artinya mengarahkan, mengarahkan dalam hal-hal kebenaran Nah kita bisa melihat dimana pekerjaan Rok Kudus Yaitu dalam kelahiran Yesus Kita bisa melihat di Lukas pasal 1 ayat 31 Bahwa mengandungnya Maria, ia karena pekerjaan Rok Kudus Bukan karena manusia Jika Rok Kudus tidak bekerja pada diri manusia Yang tanpa melakukan hubungan seks Maka ia tidak akan hamil Artinya saudara-saudara Rok Kudus bekerja dengan cara menaruh benih di rahim manusia Sehingga manusia tersebut melahirkan Yesus sendiri Pertanyaan kita Pasti kita akan bertanya saudara-saudara Mengapa Yesus harus dipenuhi oleh Rok Kudus? Kita bisa melihat Yesus adalah 100% Allah Dan Allah adalah, kealahannya adalah 100% Kita bisa melihat bahwa Mengapa Yesus harus dipenuhi oleh Rok Kudus? Kita perlu mengetahui bahwa Yesus dipenuhi oleh Rok Kudus Supaya dia bisa dikatakan Yesus Karena jika dia memakai kealahannya Jika Yesus memakai kebesarannya Kemuliaannya Maka orang-orang atau manusia pada waktu itu Dia tidak akan dikenal sebagai Yesus Tetapi dia disebutkan sebagai Yesus Karena dia meletakkan semua kealahannya Meletakkan semua kebesarannya Kemuliaannya Dan dia merendahkan diri Dan mau dipimpin oleh Rok Kudus Demikian juga dalam kehidupan kita Kita sebagai orang percaya Harus menunjukkan diri di bawah Pimpinan Rok Kudus Pada kelahiran Yesus juga Ikut bekerja Baik dalam melindungi Yesus Maupun menuntut orang Untuk mengetahui kedatangannya Kita sebagai orang percaya Bahwa kita harus Mau dipimpin oleh Rok Kudus Karena orang yang dipimpin oleh Rok Kudus Kehidupannya akan jauh lebih baik Pelayanannya akan terjadi hal-hal yang luar biasa Kita bisa melihat bahwa Sepanjang perjalanan kehidupan Yesus Kita bisa melihat Waktu dia dibaptis Kita bisa melihat di Lukas pasal 3 Ayat 21-22 Rok Kudus berkuasa dalam diri Yesus Setelah ia dibaptis di sungai Jordan Ketika semua orang telah dibaptis Lalu Yesus juga membaptis Para muridnya Kita bisa melihat disini Bahwa Rok Kudus bekerja Turun dan mengurapi Yesus sendiri Disini bisa dikatakan bahwa Dan terdengarlah suara dari langit Engkalah anakku yang kukasih Kepadamulah aku berkenan Rok Kudus bekerja dalam pelayanan Yesus Dalam kehidupan Yesus Ketika dia telah dibaptis Maka dia dirapi oleh Rok Kudus Kemudian ia juga membaptis para-para muridnya Rok Kudus dalam rupa merpati Yang turun ke atasnya untuk melengkapi dia Dengan kuasa yang besar Untuk melakukan pelayanannya Salah satunya adalah Karya penebusan Kita bisa melihat bahwa Kedatangan Yesus Dan waktu dia dibaptis Maka segala kuasa dari Allah Digenapi dalam kehidupan Yesus Yaitu penebusan Dimana dia menginsafkan dosa Di dunia Menyelamatkan manusia Itu adalah salah satu Karena penebusan Yesus Waktu itu Waktu dia setelah dibaptis Kita bisa melihat Waktu Yesus dicobai di Padanggurun Dia dipimpin oleh Rok Kudus Disitulah Yesus dicobai oleh Iblis Mengatakan bahwa Jika engkau anak Allah Jadikanlah batu itu menjadi roti Namun oleh karena Ia dipenuhi oleh Rok Kudus Maka ia sanggup menghadapi Iblis Dan sanggup melawan Cobaan-cobaan yang menimpa Dia Kemudian juga Iblis membawanya ke Yerusalem Dan menempatkan dia Di hubungan baik Allah Untuk menjatuhkan dirinya Ke bawah Kita bisa melihat di Matius Pasal 4 Ayat 5 sampai 7 Iblis juga menawarkan kuasa Dan kemuliaan Serta Yesus sujud menyembah Iblis Itu adalah Sebuah pencobaan yang di alami Yesus Bagaimana dalam kehidupan kita Allah sendiri mendorong kita Untuk Mau dipimpin oleh Rok Kudus Karena tanpa Rok Kudus Maka tidak akan Kuat untuk menghadapi Segala pencobaan Oleh karena itu Kita harus dilengkapi Dengan kelimpahannya Agar kita beroleh kemenangan Atas Iblis Kita harus meminta Tuntunan Rok Kudus Baik dalam pelayanan kita Maupun dalam kehidupan kita Sehari-hari Saudara-saudara Karena Jika kita tidak dipimpin oleh Rok Kudus Maka kita akan mudah goyah Iman kita akan mudah goyah Sehingga Kita akan jatuh dalam dosa Tetapi jika kita dipimpin oleh Rok Kudus Maka Tidak akan mudah kita jatuh Karena Rok Kudus Akan mengingatkan setiap kita Amin Tujuan Rok Kudus Dalam pelayanan Yesus Itu Mengurapi Dan memberi kuasa Kepadanya Kita bisa melihat bahwa Seratus persendiri Serahkan kepada Yesus Itu kuasa Dimana Dia berkuasa Atas seluruh Bumi Dan berkuasa Atas segala penyakit Yohanes Pasal 16 Ayat 13 Ia akan memimpin kita Kedalam seluruh kebenaran Ia tidak akan berkata-kata Dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu Yang didengarnya Itulah Yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan Kepadamu Hal-hal yang akan Datang Rok Kudus Memimpin Dalam hal Kebenaran Maka oleh karena itu Injikanlah Rok Kudus Untuk memimpin sadara Supaya Kehidupanmu Jauh lebih baik Rok Kudus juga sebagai Penghibur Nah Ia akan mengutus Seorang penghibur Bagi kita Kita bisa melihat Di Yohanes Pasal 16 Ayat 7 Disini kita bisa melihat Bagaimana cara kita Mengetahui Bahwa Penghiburan itu Itu berasal dari Rok Kudus Yang pertama Rok Kudus adalah Pengingat Pengingat akan Kebenaran firman Tuhan Dalam diri orang Percaya Sadara-sadara Maka disitulah Kita bisa melihat bahwa Itu adalah Berasal dari Tuhan Itu adalah Berasal dari Rok Kudus Jika hal-hal yang tidak baik Maka itu bukan Berasal dari Yesus Itu bukan berasal Dari Rok Kudus Karena Rok Kudus adalah Mengingatkan Hal-hal kebenaran Firman Tuhan Bukan hal-hal yang tidak baik Yang tidak berkenan Di hadapan Tuhan Nah Rok Kudus juga Sebagai penolong Kita bisa melihat Ketika kita mengalami Suatu masalah Rok Kudus menolong kita Di saat kita punya masalah Dia menguatkan kita Di saat kita jatuh Dia membangkitkan kita Di saat kita lemah Dia menguatkan kita Saudara-saudara Nah itulah tujuan Rok Kudus Dalam kehidupan Orang percaya Rok Kudus juga Sebagai Pembentukan karakter Kita bisa melihat Dalam kehidupan kita Saudara-saudara Mengalami hal-hal Yang mungkin Karakternya tidak bagus Mungkin sebelumnya Melakukan hal-hal yang tidak baik Melakukan hal-hal yang duniawi Tetapi karena Pekerjaan Rok Kudus Dalam diri Saudara dan saya Maka karakter saudara Diubahkan sepenuhnya Dan menjadi pengikut Rok Kudus Amen Pekerjaan Rok Kudus juga Membawa hidup baru Pada orang percaya Dulunya kita Hidup yang tidak baik Yang tidak berkena Di hadapan Tuhan Tetapi karena Pekerjaan Rok Kudus Dalam kehidupan kita Maka Kita diubahkan Menjadi kehidupan Yang baru Rok Kudus juga Memberikan teladan Bagi kita Supaya kita dapat Perbuat Dalam kehidupan Kita Seperti Apa yang Ia perbuat Rok Kudus juga berkarya Dalam mengajar Bersaksi Tentang Pengajaran Kristus Bahwa Ia datang Untuk mengatakan Kebenaran Kristus Amen Penerapannya dalam Kehidupan kita Saudara-saudara Bahwa Ijikanlah Rok Kudus Untuk memimpin Saudara Karena tanpa Rok Kudus Maka pelayanan Tidak akan efektif Biarkanlah Rok Kudus Bekerja Dalam pelayananmu Supaya kamu mengalami Hal-hal yang luar biasa Dalam pelayananmu Artinya Rok Kudus ini sangat penting Dalam kehidupan kita Dia akan selalu mengingatkan kita Hal-hal yang baik Dia akan selalu mengingatkan kita Hal-hal kebenaran Dan dia juga akan Memimpin kita Jika kita dalam Suatu masalah Dalam suatu Pencobaan yang kita alami Karena Rok Kudus Maka Kita bisa melewatinya semua Nah kesimpulan bagi kita Bahwa Rok Kudus adalah Oknum yang Memampukan orang percaya Untuk melakukan kesatuan Dan menjadikan kehidupan Kerohanian Lebih Berkualitas Amen Nah terima kasih Ini saja yang kita pelajari Untuk hari ini Kiranya Ini menjadi berkat bagi Setiap kehidupan kita Terima kasih Tuan-esu semua rotate Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati